Kita ke informasi lain, beberapa hari terakhir cuaca di sekitaran wilayah Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas dibandingkan biasa. Selain memasuki awal musim kemarau, BMKG menyebut tutupan awan di wilayah Indonesia bagian selatan mulai berkurang yang menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari diterima lebih optimal di permukaan bumi. Perakirawan cuaca BMKG Mariana Paria Claudiana Jiling dalam keterangannya pada semisore menyebut selain karena sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki awal musim kemarau, tingkat tutupan awan di wilayah Indonesia bagian selatan mulai berkurang menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari dapat diterima lebih optimal di permukaan bumi. Hal itulah yang menyebabkan suhu di permukaan bumi terasa lebih panas belakangan ini. Suhu maksimum yang relatif tinggi diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir periode musim kemarau yaitu di sekitar bulan Oktober mendatang. Sebagian warga yang beraktivitas di jalan mengatakan panas lebih terik dibandingkan hari biasanya. Bahkan banyak warga yang merasa terganggu dengan kondisi cuaca ekstremi. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki awal musim kemarau di mana tingkat tutupan awan cukup rendah yang mengoptimalkan radiasi ultraviolet hingga ke permukaan bumi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang panas terik pada siang hari ini tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup dan juga menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan yang ini diperlukan untuk mengantisipasi paparan sinar matahari yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika berlangsung dalam periode yang lama. Ada kayaknya kalau saya lihat misalnya ada 40-an itu misalnya, 40 derajat celcius, sekitar segitu. Pasti terganggu lah intinya, terganggu banget intinya. Terganggunya karena? Karena cuacanya, tadi HP sampai cepat langsung hang misalnya kita.